Jenis-jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi goals pertama, indikator pertama? Jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah pemberian modal usaha pada masyarakat miskin Baik Bapak Ibu kita mulai dengan goal nasional pertama SDG 1, 2, dan 3 desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, dan sejahtera Alur pikir pada RKPD tahun 2022 kita berkonsep kepada berbasis data SDGs dan IDM Pada goals pertama seperti ini kita dapat memappingkan atau kita dapat memindahkan rekomendasi tadi ke dalam sit-sit Excel yang Bapak Ibu miliki Saya beri contoh yang pertama adalah goals pertama desa tanpa kemiskinan dengan indikator pertama tingkat kemiskinan desa mencapai 0% Dari data didapat data existing untuk laju capaian itu sebesar 40,83 dan data existing dari skor SDGs itu sebesar 8.442.878 jiwa Dan sama seperti data rekomendasi yang dihasilkan dari dashboard SDGs juga secara nasional nilainya sama Nah jenis-jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi goals pertama, indikator pertama? Kita memberikan contoh adalah bagaimana kegiatannya atau apa nama kegiatannya Yang pertama pemberian BLT atau BST atau BNPT atau PKH dan lain-lain Kemudian untuk dapat mencapai target indikator pertama kita dapat membuat pemberian akses modal pada masyarakat miskin Pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja di desa Kemudian rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, bantuan bibit pakan, alat perikanan dan lain-lain bagi masyarakat miskin Pelibatan masyarakat miskin dalam PKTD atau kegiatan infrastruktur atau pertanian Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah desa dan pemberian bantuan BPJS Kesehatan Nah jenis-jenis kegiatan ini di dalam aplikasi SISKUDES atau sesuai dalam Permendagri 20 Di mana posisinya? Yang pertama untuk BLT tentu Bapak Ibu sudah tahu itu masuk ke dalam bidang 5 Bidang 5 itu masuk ke kegiatan keadaan penanggulangan bencana Bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa Subbidangnya ada di mana? Subbidangnya ada di subbidang keadaan mendesak Jenis kegiatannya di dalam APBDs nanti diberikan nama pemberian BLT Nah demikian juga untuk misalnya kegiatan judul kegiatan yang kedua Pemberian akses modal pada masyarakat miskin Di mana kita menempatkan kegiatannya di bidang apa? Nah disini kita mappingkan di bidang 4, di bidang 4 di bidang pemberdayaan masyarakat desa Subbidang sesuai bahan yang tadi di atas saya sudah sampaikan Ada bahan dari SISKUDES parameter bidang dan belanja Itu dukungan penanaman modal Jenis kegiatannya seperti apa? Jenis kegiatannya adalah pemberian modal usaha pada masyarakat miskin Kemudian ada hal lain lagi yang bisa dijadikan untuk mencapai tingkat kemiskinan desa mencapai 0% Untuk mencapai target tadi adalah misalnya untuk pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah desa Jadi itu masuk ke subbidang mana? Itu masuk di subbidang 1 bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil statistik dan kearsipan Dengan jenis kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif Dalam hal ini seperti yang telah Bapak Ibu lakukan pada tahun-tahun sebelumnya Yakni pada tahun 2021 Kita melakukan kegiatan pendataan SDGs desa Dan ada juga pemberian bantuan BPJS kesehatan Ya Bapak Ibu bisa masuk ke bidang 2 untuk mapping di dalam SISKUDESnya Dan masuk di subbidang kesehatan Jenis kegiatannya adalah kegiatan perlindungan sosial Untuk peningkatan akses Ibu hamil menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan Dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatannya juga Nah jadi bisa dipilih beberapa jenis-jenis kegiatan di sana Bapak Ibu Ketika kita sudah menemukan kegiatan untuk proses atau capaian indikator ini Kita bisa langsung memappingkannya Sehingga nanti pada saatnya kita bisa memasukkan di dalam rencana kerja pemerintah desa kita Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% untuk goals pertama ini Di indikator kedua Data existingnya adalah 46,02 Kita juga menemukan data existing yang sama di dalam skor dan di data rekomendasinya Nah secara umum Bapak Ibu jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah Pemberian beasiswa bagi masyarakat usia sekolah Nah siapa sih target yang akan kita berikan tingkat kemiskinan ekstrim itu? Ya tentunya pertama bagi para pelajar usia sekolah adalah pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin usia sekolah Nah bagaimana menempatkannya di dalam atau menjabarkannya di dalam keuangan desa Itu dapat dimasukkan ke dalam bidang dua Subbidang pendidikan Kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi Sehingga bukan suatu hal yang tidak mungkin kita bisa memberikan bantuan kepada Anak usia sekolah yang miskin secara ekstrim Kemudian ada kegiatan lainnya adalah pemberian keterampilan bagi masyarakat miskin Bagaimana masyarakat miskin itu bisa berdaya Tentunya pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mensupport dan membantu masyarakat miskin ekstrim tersebut Nah pelatihan keterampilan ini bisa kita nepingkan atau bisa kita lakukan di dalam sisku des itu untuk belanja di bidang empat Pemberdayaan masyarakat dengan subbidang dukungan penanaman modal Kegiatan pembentukan, fasilitasi, pelatihan atau pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif dan seterusnya Bapak Ibu juga terkait dengan indikator presentasi warga miskin Kemudian presentasi warga desa peserta SJSN bidang ketenaga kerjaan seperti itu Kita sudah coba mapping kan Kita sudah coba mencari atau menemu kenalikan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut Yang berikutnya adalah keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% Pada laju pencapaian SDG secara nasional sebesar 48,21 Dengan data eskisting yang sama 930 jiwa Nah di data rekomendasi juga kita mendapatkan data yang sama Apa saja jenis-jenis kegiatan yang bisa kita tuangkan di dalam RPJM dan RKP Tentunya masih sama seperti kegiatan-kegiatan yang di goals pertama indikator pertama Pemberian BLT, fasilitasi keluarga miskin dalam pelayanan kesehatan Juga pemberian beasiswa Terus kemudian kalau bicara desa tanpa kemiskinan Dan otomatis sasarannya atau objeknya adalah orang-orang miskin yang ada di desa Penduduk miskin dan warga miskin yang ada di desa Baik itu yang miskin dan yang miskin sangat ekstrim Jadi bisa Bapak Ibu sekalian pemerintah desa saat menyusun RKP DES dan menyusun APB DES-nya Itu bisa langsung mappingkan ketika sudah ada judul tujuan kegiatannya Bisa langsung dimappingkan di SISKUDES-nya Next Kemudian kita ke goals yang kedua Bapak Ibu Desa tanpa kelaparan Saya akan menyampaikan secara cepat dan maraton Karena kebetulan paparan ini agak banyak Jadi saya akan lompati beberapa yang sudah terwakili untuk menjadi contoh Yang kedua adalah goals kedua desa tanpa kelaparan Dengan ada tiga indikator Yang pertama itu adalah prevalensi kurang isi Kurus stunting anemia turun menjadi 0% Data nasional laju pencapaiannya adalah 99,79% Dengan data existing yang sama di 13.816 jiwa Nah kegiatan-kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk sedikit lagi Ya mencapai 100% Ada 4 kegiatan yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan Bagi balita dan ibu hamil Serta menyusui Saya rasa ini merupakan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat Sampai ke pemerintah daerah dan pemerintah desa Terus secara kontinu Secara terus menerus Ya mungkin sejak saya masih kecil juga Ini seperti ini sudah ada Bapak Ibu Lewat kegiatan-kegiatan posyandu Maka tidak sulit untuk memapingkannya di dalam kegiatan Atau belanja di keuangan desa Yaitu di bidang 2 Di sub bidang kesehatan Dengan nama kegiatan penyelenggaraan posyandu Dalam hal ini Pemberian makanan tambahan Kelas ibu hamil Kemudian PMT Lasia Dan lain sebagainya Kemudian ada juga Pemberian atau pengadaan kelas ibu hamil Ini juga bisa kita mappingkan Kegiatan-kegiatan ini di dalam bidang 2 Berikutnya indikator presentase balita gisi buruk Turun menjadi 0% Dan yang berikutnya adalah Prevalensi bayi mendapat asih eksklusif Mencapai 100% Kebetulan nilainya ini agak turun Yakni agak kecil Yaitu 30,27% Artinya Kesadaran ibu-ibu Untuk memanfaatkan asih eksklusif Bagi bayi Itu belum maksimal Di tingkat desa Maka saran atau kegiatan Yang wajib dilakukan Yang pertama adalah Satu Sosialisasi tentang manfaat asih eksklusif Dan yang kedua adalah Pemberian makanan tambahan Bagi ibu menyusui Dan ibu hamil Hal ini juga sejalan dengan Program pengentasan stunting Yang ada di kementerian desa Nah tentunya Untuk memappingkan Di dalam anggaran atau kegiatan Di dalam keuangan desa Dapat dilakukan pada Bidang 2 Bidang Pembangunan desa Dengan sub bidang penyuluan Dan pelatihan Bidang kesehatan Baik untuk tenaga kader Maupun kepada Ibu-ibu peserta Atau ibu hamil Yang ada di desa Dan juga Bisa dilaksanakan Dengan kegiatan pengasuhan Bersama atau bina keluarga Balita Yang memang sudah ada Dan sudah Dijalankan selama ini Di tingkat desa Kemudian Bapak ibu Untuk goals berikutnya Dari goals 2 Ini adalah Indikator yang ketiga Ada kawasan pertanian Pangan berkelanjutan Untuk menurunkan Desa tanpa kelaparan Ini adalah Ada indikator Ada kawasan pertanian Dengan Pangan berkelanjutan Nilainya ternyata Masih sangat kecil 6,95 Dengan data existing Yang sama Baik dari data Skor Maupun dari data Rekomendasi Nah Apa saja jenis kegiatan Yang dilakukan Karena Memang ini Sangat Kecil Untuk capaiannya Maka Banyak sekali Kegiatan yang bisa dilakukan Agar bisa mencapai target Indikator 100% Contohnya adalah Desa itu harus menetapkan Kawasan pertanian Pangan Sekali lagi Sesuai dengan Permendes prioritas kita Desa itu harus menetapkan Kawasan pertanian Pangan Di Permendes prioritas kita Tahun ini Itu 20% digunakan Untuk ketahanan pangan Yang berikutnya adalah Bantuan bibit tanaman pangan Bagi petani Kemudian Pengembangan rumah pangan Desa dengan memanfaatkan Pekarangan rumah Masyarakat Kemudian harus ada Perdestata ruang Di wilayah desa Siapa yang Mengintervensi ini Tentunya Intervensi untuk Jenis-jenis kegiatan Ini beragam Ada yang merupakan Kewenangan pemerintah desa Ada juga yang merupakan Kewenangan dari Pemerintah kabupaten Ada juga yang merupakan Kewenangan dari Pemerintah provinsi Jadi Bapak Ibu Yang kami hormati Dari kegiatan-kegiatan Yang dilakukan ini Yang mungkin Bisa dilaksanakan Oleh pemerintah desa Silahkan dimappingkan Dalam sis kudesnya Tetapi Yang tidak Bisa dilaksanakan Atau merupakan Kewenangan dari Pemerintah kabupaten Dan pemerintah provinsi Silahkan Bapak Ibu Bawa di dalam DURKP DURKP adalah Daftar usulan Rencana kerja Pemerintah desa Yang akan disampaikan Saat Musrenbang Kecamatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.